Halo guys, dalam video ini saya akan menceritakan sebuah kisah heroik yang dilakukan oleh Sir Arthur Dane ketika ia berhasil menumpas suatu organisasi kriminal yang saat itu tuh berhasil menerot para bangsawan yang sedang melewati kawasan hutan Kingswood. Bisa dibilang, kisah ini tuh cuma ada di novelnya guys dan gak pernah diadaptasi ke serialnya. walaupun sebenernya easter egg dari kisah ini sempat disinggung di serisnya. Dimana secara spesifik, kisah ini diceritakan di dalam buku Asoyep Jilid ketiga dan keempat yang berjudul A Storm of Swords dan A Fish of Crows. Nah, lawan yang akan dihadapi oleh Sir Arthur Dane dalam kisah ini tuh hebat banget guys. Dimana musuhnya ini adalah seorang psikopat yang mempunyai kemampuan bermain pedang selevel The Mountain. Dan organisasi kriminal ini kurang lebih mirip-mirip sama Brotherhood Without Banners. Tapi mungkin grup yang akan saya bahasin itu lebih cenderung pure kriminal gitulah tingkah lakunya. Oke, jadi gak perlu berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan utamanya. Di masa kepemimpinan Raja Eris II, terdapat suatu organisasi kriminal yang berhasil mendapatkan pengakuan publik atas tindakannya yang sukses meneror siapapun yang kiranya melewati kawasan hutan Kingswood. Khususnya tindak tanduk mereka dalam melakukan aksi penculikan terhadap para bangsawan dan juga kehebatannya dalam melaluskan diri dari setiap upaya penangkapan. Organisasi kriminal ini dinamakan The Kingswood Brotherhood, yang mana pemimpin dari organisasi ini bernama Simon Toyne. Simon sendiri adalah anggota dari House Toyne, sebuah keluarga bangsawan yang berletak di Stormland. Yang mana akhirnya House tersebut dijatuhkan derajatnya setelah pertengkarannya dengan House Targaryen di masa Aegon keempat. The Kingswood Brotherhood memiliki beberapa anggota hebat yang kiranya mampu memfasilitasi mereka dalam melakukan setiap aksi kriminalnya. Namun anggota yang paling hebat dan menyeramkan di antara mereka adalah The Smiling Knight. The Smiling Knight hanyalah sebuah julukan yang disematkan orang-orang terhadap dirinya, karena nama asli dari kesatria ini tidak pernah terungkap. Yang jelas, The Smiling Knight diketahui adalah seorang pendekar pedang yang sangat hebat dan mematikan. Namun ia juga dianggap gila, dengan ciri khasnya yaitu raut muka yang selalu tersenyum lebar. Menurut Jaime Lannister, The Smiling Knight adalah orang gila, kekejaman, dan kepala lawanan bercampur aduk menjadi satu. Tapi yang pasti, ia tak mengenal apa itu rasa takut. Raja Iris II akhirnya mulai menyadari bahwa aktivitas kriminal yang mereka lakukan di kawasan hutan Kingswood mulai menjadi sebuah ancaman terhadap kerajaan. Sehingga Raja Iris II lalu memutuskan untuk mengerahkan pasukan kerajaan yang dipimpin langsung oleh para Kingsguard yang bertujuan untuk menghancurkan mereka. Khususnya hal ini dilakukan karena The Kingswood Brotherhood secara barbar menyerang iring-iringan Prinses Elia Martell ketika rombongannya sedang melewati hutan Kingswood. Dimana mereka berhasil mencuri sejumlah perhiasan dan sebuah peti koin. Lord Commander of the Kingsguard yaitu Sir Gerald Hightower pun bahkan terluka ketika dia sedang melakukan pengawalan untuk iring-iringan ini. Dimana salah satu anggota The Kingswood Brotherhood bernama Ulmer mengklaim bahwa anak panahnya lah yang berhasil melukai Sir Gerald. Dan yang ditunjuk oleh Raja untuk menjadi komandan pasukan kerajaan dalam misi ini adalah Sir Arthur Dayne, yang mana orang-orang mengenalnya sebagai The Sword of the Morning. Lord Sumner, Craig Hall, dan dua square-nya yaitu Jamie Lannister dan Meret Frey juga merupakan bagian dari rombongan pasukan kerajaan. Nah, dalam prosesnya, pasukan kerajaan mengalami kesulitan ketika mereka sedang mencari tempat persembunyiannya The Kingswood Brotherhood ini. Hal itu dikarenakan gerombolan kriminal ini selalu dilindungi oleh para rakyat kecil. Dimana mereka selalu berupaya keras untuk mencegah dan menghalangi setiap gerak-gerik dari pasukan kerajaan yang sedang menjalani misi pencarian. Karena para rakyat kecil ini percaya bahwa satu-satunya yang melindungi hak-hak mereka adalah The Kingswood Brotherhood. Mendengar akan hal itu, Sir Arthur lalu mengajukan sebuah petisi kepada Raja untuk memberikan hak-hak yang lebih baik bagi para rakyat kecil ini. Dan dia juga memastikan agar pasukan kerajaan membayar semua barang yang mereka ambil dari para petani. Atas upayanya dalam meyakinkan Raja untuk membantu rakyat kecil, Sir Arthur akhirnya langsung mendapatkan kepercayaan dari para rakyat kecil ini. Dan mereka juga ikut turut serta dalam membantu pencarian markas The Kingswood Brotherhood. Tindakan Sir Arthur ini juga lantas membuat pasukan kerajaan akhirnya lebih leluasa dalam menjalankan misinya untuk memburu The Kingswood Brotherhood. Karena para kriminal ini tidak akan bisa lagi berjalan-jalan bebas di dalam hutan. Nah, dalam sebuah bentrokan pertama antara pasukan kerajaan dan The Kingswood Brotherhood, The Smiling Knight berhasil membunuh sepupu Lord Mace Tyrell dari Highgarden yang bernama Sir Victor Tyrell. Lord Sumner Craig Hall yang ikut serta dalam misi ini pun bahkan hampir terbunuh oleh salah satu anggota gerombolan kriminal ini. Namun untungnya, dia berhasil diselamatkan oleh Jaime Lannister yang saat itu berada di dekatnya. Di mana anggota The Kingswood Brotherhood yang bernama Big Belly Band hampir saja berhasil merumukan kepala Lord Sumner Craig Hall. Nasib tak beruntung juga terjadi kepada Meret Frey. Di mana pukalan keras berhasil merobohkannya dan dia berhasil tertangkap oleh Wenda The White Fawn. Sampai kelak, Lord Sumner lah yang akhirnya menembus pembebasan Meret Frey yang ditahan oleh The Kingswood Brotherhood. Dan setelah tumbang di pertempuran tersebut, Meret akhirnya terlihat tidak mampu lagi untuk melanjutkan misi. Di mana luka yang ia terima membuatnya tak bisa duduk selama beberapa minggu. Nah, dikarenakan si Lord Sumner ini tak ingin memberikan gelar kesatria kepada Meret, ia akhirnya memutuskan untuk mengirim Meret kembali ke Twins. Namun di sisi lain, pemimpin dari The Kingswood Brotherhood yang bernama Simon Toyn malah terbunuh oleh Sir Baristan Xiaomi. Dan Sir Baristan juga berhasil menyelamatkan Lady Jane Swan yang saat itu tengah ditawan. Dalam kondisi yang sedang terdesak, sisa-sisa dari anggota The Kingswood Brotherhood akhirnya memutuskan untuk kabur dan berhasil menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan. Di mana The Smiling Knight, Wenda, Ulmer, dan Big Belly Band termasuk dari anggota yang selamat dari pertempuran ini. Akan tetapi, dalam pertempuran mereka yang selanjutnya, Jamie Lannister berhasil mendapatkan kesempatan untuk berhadapan langsung melawan The Smiling Knight. Di mana menurut Jamie, The Smiling Knight adalah lawan terberat dan tersulit yang pernah dihadapinya dalam duel adu pedang. Dalam pertarungan pedang yang singkat itu, Jamie Lannister berhasil mengelur waktu dan menahan The Smiling Knight agar Sir Arthur Dane bisa datang tepat waktu ke arena pertempuran. Hingga pertarungan yang diidam-idamkan pun akhirnya terjadi antara The Smiling Knight melawan The Sword of the Morning. Sebuah pertarungan yang hebat pun akhirnya tersaji di mana kedua kesatria ini saling beradu pedang dengan begitu luar biasanya. Hingga pertarungan mereka terpaksa terhenti sejenak dikarenakan pedang milik The Smiling Knight mulai terkikis. Dan Sir Arthur Dane langsung saja meminta The Smiling Knight untuk mengganti pedangnya terlebih dahulu dengan pedang yang baru, agar pertarungan mereka dapat dilanjutkan kembali. Ketika The Smiling Knight kembali lagi, ia juga sempat mengatakan bahwa dia sangat menginginkan pedang daun milik Sir Arthur. Dan kata-katanya itu langsung dibalas oleh Sir Arthur bahwa dia boleh memilikinya. Oh iya, fun fact aja ya. Pedang daun sendiri adalah sebuah pedang pusaka milik House Dane, di mana material utama pedang tersebut diambil langsung dari inti bintang jatuh. Dan dalam segi kekuatan dan ketajaman, kualitas dari pedang ini setara dengan pedang Valerian Steel. Pedang daun sendiri hanya diwariskan kepada seorang kesatria yang dianggap pantas oleh klan Dane. Jadi intinya tidak semua keturunan klan Dane itu bisa memiliki pedang daun ini ya guys. Di mana kesatria yang akhirnya berhasil mewarisi pedang daun ini, akan secara terhormat mendapatkan julukan sebagai Sword of the Morning. Oh iya, kita kembali ke cerita utama. Pertarungan mereka pun akhirnya dimulai kembali, walaupun saat itu ternyata The Smiling Knight diketahui memiliki selusin luka, yang diakibatkan dari serangan Sir Arthur sebelumnya. Dan bukannya semakin membuatnya melemah, luka-luka tersebut malah membuat The Smiling Knight menjadi lebih bersemangat lagi untuk dapat mengalahkan Sir Arthur. Nah, dalam pertarungan yang sengit tersebut, terlihat sekali bahwa kemampuan Sir Arthur sangat mengungguli kemampuan lawannya. Dan akhirnya sebuah serangan pamungkas yang luar biasa dari Sir Arthur, membuatnya berhasil mencabut nyawa musuhnya dan The Smiling Knight akhirnya tidak dapat tersenyum lagi untuk selamanya. Setelah The Kingsworth Brotherhood berhasil dihancurkan oleh Sir Arthur Dane, Ulmer diketahui hanyalah satu-satunya anggota Brotherhood yang dikirim ke The Wall. Di mana dia akhirnya bergabung dengan Nightwatch. Nah, di buku kelima Asoyab yang berjudul A Dance with Dragon, si Ulmer ini juga ternyata masih hidup guys. Cuman ya, kalau sisa-sisa anggota Brotherhood yang lain sih, gak jelas nasibnya kayak gimana. Dan akhirnya mah dianggap telah mati. Dan juga, atas jasa-jasanya dalam turut andil menumpas The Kingsworth Brotherhood, Jaime Lannister akhirnya berhasil dianugerahi gelar kesatria. Yang mana Sir Arthur Dane sendirilah yang melantik Jaime untuk menjadi seorang kesatria. Dan tak lama dari kejadian itu, Jaime memutuskan untuk bergabung dengan Kingsguard. Jaime juga diketahui adalah anggota Kingsguard termuda dalam sejarah Westeros. Di mana dia bergabung dengan Kingsguard di umurnya yang ke-16. Oke guys, jadi itu tadi salah satu kisah unik Sir Arthur Dane yang cuman ada di novelnya. Dan jujur, ribetnya itu kisah-kisah kayak gini tuh cuman sepotong-potong gitu guys, kalau di novelnya, jadi risetnya itu agak lama jadinya. Dan ya, video tentang Game of Thrones tuh ternyata yang paling ngelaku ya di channel saya. Padahal saya demennya itu nyeritain manga Jujutsu Kaisen guys. Nah jadi, mungkin nanti saya akan bikin lagi video mengenai kisah-kisah unik kayak gini ya guys. Oke, cukup sampai disini. Saya undur diri dulu. Bye!